Yang tadi juga efek domino, karena makannya ngawur, gak ada istirahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Gak mau istirahat, kemudian banyak kerja, banyak gini, dan sebagainya. Semuanya efek domino. Tapi kita juga harus tahu bakal kita hidup di dunia yang gak sempurna. Yang punya penyakit, yang punya masalah, dengan segala macam variasinya. Seperti teman-teman saudara kita yang lagi di luar sana yang kena virus corona. Yang namanya cantik, tapi mawur. Kita baca ayatnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan matang, serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari bapak, belakang dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan dendam Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Seringkali kita mengadari kita hidup di dunia yang penuh dengan hal-hal yang gak baik, dengan hal-hal yang mungkin membuat kita akhirnya mau gak mau kena imbasnya. Kalau satu keluarga cuma berdarah misalnya, ada kemungkinan Anda juga kena, karena nyamuknya stay di situ. Kalau kita ini satu kerjaan misalnya, itu banyak yang sakit flu, maka kemungkinan kita juga mudah kena kalau kita yang gak lagi kuat. Kalau yang nomor satu dan dua, tadi gak dijaga. Maka saat sekitar kita sakit, kita juga bisa sakit. Dan disinilah kita perlu untuk menyadari, berapa pentingnya jaga kesehatan, berapa pentingnya jaga hati. Ini soal hati ya, saya punya saudara yang dia cenderung untuk gak terima, dia cenderung menyakiti orang. Dia gak bisa mengabuni, dan dia suka untuk ngomongin kejalanan orang di teras rumahnya. Bayangkan, jadi dia pun saudaranya, temennya, dia omongin yang si Al itu, gini-gini di teras rumahnya, dia satu kakur semua negara. Dan aneh bagaimana kalian gak ada yang bisa membuat dia happy. Ternyata kalau dia terus mulai ke belakang, dia punya background yang sebenarnya asian. Ketika ibunya meninggal, dia usia masih SD. Kakak-kakaknya jauh beda dengan dia. Dia dekat sekali dengan mamanya. Soal ketika dia pulang ke rumah, mamanya udah gak ada. Ke rumah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang menjelaskan kepadanya di mana mamanya. Kakaknya itu ada berapa. Tidak ada satu pun yang menjelaskan ke dia mamanya di mana, termasuk papanya. Dan beberapa hari kemudian, mamanya meninggal. Jadi diawali dari sebuah luka. Perasaan terpahalang, perasaan diasingkan, dan ditinggalkan. Dan itu terus berkembang. Memang kita ini gak hidup sendiri. Sehingga ada banyak yang akan memenganuhi kesehatan kita. Termasuk kesehatan hati kita. Maka kita butuh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang sehat. Yang bisa menguatkan kita. Seperti di pusatuan doa ini. Amin. Supaya kita juga punya power. Untuk melawan rasa pengasihkan diri sendiri. Melawan rasa gak berguna. Melawan rasa gak bisa, gak ada fungsinya lagi hidup. Itu perlu kita lawan. Bahkan setiap hari. Maka kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Dan dengan sesama. Kita perlu sadar bahwa bad things can happen to good people. Kalau kita hujan. Dan semua keluar mau pulang. Gak ada yang jalan di tengah hujannya minggir sendiri. Ada yang seperti ini, mungkin seperti itu. Kalau jalan, hujannya sungkan. Hujannya minggir. Gak usah bayang. Enak. Gak ada. Semua juga kecipratan apa yang terjadi. Kalau hujan, ya hujan. Kehujanan yang mungkin bisa bantuk, bisa film. Gak ada yang kesehatan yang mungkin kita gampang bertular dan sebagainya. Semuanya mungkin dan bisa terjadi. Termasuk pada kita yang orang-orang percaya. Maka kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak. Maksudnya bukan soal penyakit aja. Masalah. Apapun. Kita harus punya pemikiran yang benar. Bahwa it's okay. Mungkin justru dari semua ini. Kita bisa jadi teladan. Kita bisa jadi perintah. Kita bisa menunjukkan kepada orang lain. Bahwa Tuhan tetap baik. Walaupun kita mengalami sakit penyakit. Walaupun orang yang kita kasihi. Mengalami sakit penyakit. Pada saat itulah. Maka mungkin kita bisa membawa nama Yesus buat orang lain. Ya. Kalau seseorang itu sakit. Dan kemudian dia mengalami ujian Tuhan. Sembuh misalnya. Ujian kan? Ujian. Kalau orang sakit. Gak sembuh-sembuh. Tapi dia bisa tetap bersyukur. Dia bisa bersuka cinta. Dia bisa bahkan memuatkan orang lain yang sakit. Bukankah itu juga ujian? Dia yang jadi ujian. Bukan dia yang mengalami ujian. Tapi dia yang jadi ujian. Itu sendiri. Maka ini panggilan buat setiap hari kita. Pada saat mungkin dunia di sekitar kita tidak baik. Bagaimana kita bisa keluar. Sebagai yang baik. Ya. Saat dunia sekitar sakit. Bagaimana kita bisa melawannya. Bersama-sama dengan orang-orang seingat kita. Sehingga dunia boleh melihat bahwa masih ada kesembuhan. Di dalam umat Allah. Yang saling menguatkan di dalam Tuhan. Yang keempat. Karena kuasa gelap. Langsung seru. Ini nanti dibahas di sesi-sesi berikutnya aja. Tapi satu hal yang pasti. Karena kuasa gelap ini seringkali bikin orang merinding-merinding gimana gitu ya. Tapi saya kasih tau ya. Ini kemungkinannya cuma 1%. Dari 100% sampai terjadi karena kuasa gelap. Sebenarnya kemungkinan cuma 1%. Jadi jangan suka parno. Nanti kalau ustaznya sedikit. Haji-haji saya lagi di guna-guna orang. Ada tempatnya sakit. Oh, keren lagi di guna-guna orang ini. Mata bakal bikin stress yang sakit. Ya. Bilang kanan kiri. Jangan parno. Bilangin sebelahmu itu. Jangan parno. Ya, parno itu apa? Takut-takut sendiri. Kita tahu bahwa kita berasal dari orang. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena penjauhan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Memang ada. Penyakit karena kuasa gelap. Tetapi seperti yang saya katakan tadi. Kemungkinannya cuma 1%. Ya. 1%. Dan. Bila kita kuat dari dalam. 1 dan 2 tadi. Maka sebenarnya yang ketiga dan keempat ini. Gak ganteng menyerang kita. Kalau. Antiboni kita kuat. Ya. Secara rohani. Maupun secara fisik. Maka yang dari luar gak ganteng menyerang diri kita. Tetapi kalau itu dari dalam. Ini yang susah untuk dilawan. Kalau dari luar. Bahkan kuasa si jahat. Di dalam nama Yesus. Kita bisa tolak. Amin. Kita bisa lawan. Kalau perlu kita datang kemana orang bisa membantu kita dalam hal ini. Tetapi jangan sedikit-sedikit nanti. Wah sedelah. Sedikit-sedikit. Oh ini kamu kerasukan. Ya. Ada banyak kerasukan ternyata buka batin. Ya. Kalau banyak pelayanan doa masih tahu. Bahannya cuma wajud-sedikit kalau didoakan. Kelihatannya kuasa gelap. Ternyata lupa batin. Terus gitu dipetak-petak. Buang. 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 Tambah lupa. Buang. Bapin. Ya. Jadi kita mau selesai hal ini. Seperti yang dihalami. Salah soal teman saya. Dia punya pembantu. Rumah tangga. Dan pembantunya tuh kejam-kejam. Ya. Kejam-kejam. Pertama-lama dikira. Itu. Epinepsi. Ternyata enggak. Terus kan bila ngomongnya mulai nyawur. Maka diputuskan dia rasukan. Terus sama teman saya. Ya. Dia direksi. Sama dia dikepit kakinya. Keluar. 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 Itu saya pindah tangan. Saya paling agak. Ini disiap sekali. Ini pembantu. Ini dikira penggayaan. Kalau rumah tangga nanti. Ya. Dihusir untuk keluar. Biasanya dia pulang ngapung nanti. Ternyata ada luka bantik. Ada masalah. Dengan keluarganya. Ya. Jadi jangan gampang-gampang mengatas tambahkan kuasa gelap. Tetapi ada. Ya. Kan kita bicara soal kenapa. Aku sang. Ada. Dan bisa dilawan. Dengan kehidupan doa yang baik. Dengan persekutuan yang baik. Dengan bantuan dari orang-orang. Yang tidak duniai. Untuk melawan hal-hal tersebut. Kuasa gelap dalam Alkitab. Kita tahu. Dialami oleh Ahyub. Ya. Saat dia. Saat iblis. Mau mencobai Ahyub. Saat iblis. Terima kasih.